Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Kesalahan baca amin yang membatalkan sholat. Menurut pendapat yang masyur di kalangan ahli bahasa, ada dua cara membaca amin yang benar. Pertama, dibaca dengan dipanjangkan kata A sehingga menjadi amin. Kedua, dibaca dengan dipendekkan kata A sehingga menjadi amin. Berikut beberapa keterangan ulama mengenai hal tersebut. Satu, keterangan Al-Hafidh Ibn Hajar. Ta'min adalah bentuk masdar dari kata ammana, dengan mim di tajdid yang artinya membaca amin. Dan semua riwayat para ahli ilmu Al-Quran menyebutkan bacaannya dengan memanjangkan hamzah atau memendekkan hamzah. Fathul Bari. Dua, keterangan Ibn Abdilbar. Dalam bacaan amin, ada dua cara baca, dipanjangkan dan dipendekkan. Seperti awah dan awah. At-tamhid. Tiga, keterangan An-Nawawi. Dalam bacaan amin, ada dua cara baca, dipanjangkan dan dipendekkan. Yang dipanjangkan lebih fasih, dan keduanya huruf mim tidak ditajdid. Syarah sahih muslim. Cara baca amin yang salah. Syekh Dr. Abdullah Az-Zahim menyebutkan beberapa cara baca amin yang salah. Pertama, kesalahan baca amin yang menyebabkan sholatnya batal dengan sepakat ulama. Satu, hamzah dipanjangkan, mim ditajdid, dan huruf ya dihilangkan. Sehingga menjadi amin. Dua, hamzah dibaca pendek, mim ditajdid, dan huruf ya dihilangkan. Sehingga menjadi amin. Tiga, hamzah dibaca pendek, mim tidak ditajdid, dan huruf ya dihilangkan. Sehingga menjadi amin. Kedua, kesalahan amin yang disepakati ulama, namun apakah itu membatalkan ataukah tidak. Ada berbedaan di antara para ulama bunyi bacaan amin ini, yaitu dengan memendekkan hamzah, mim ditajdid, dan ada huruf ya. Sehingga dibaca amin. Para ulama sepakat, lahfad amin semacam ini dilarang, namun mereka berbeda pendapat apakah membatalkan sholat ataukah tidak. Syafi'iyah menilai ini tidak membatalkan sholat, sementara madhab yang lain menilai ini bisa membatalkan sholat. Ketiga, kesalahan bacaan amin yang diperselisihkan bolehnya dan batalnya sholat. Satu, hamzah dipanjangkan, mim ditajdid, dan ada huruf ya. Sehingga dibaca amin. Hanafi'iyah membolehkan kesalahan semacam ini, sementara jumhur melarangnya. Hanya saja menurut syafi'iyah, amin semacam ini tidak membatalkan sholat. Sedangkan hambali dan maliki'iyah menilai, bacaan amin ini bisa membatalkan sholat. Dua, hamzah dipanjangkan, mim tidak ditajdid, dan huruf ya dibuang. Sehingga dibaca amin. Sebagian Hanafi'iyah membolehkan amin semacam ini, namun tidak disinggung oleh madhab yang lain. Dan yang benar ini dilarang. At-ta'min akibal fatihah fi salah. Demikian, semoga bermanfaat. Allahuaklam.